Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Khairukum man ta'allama al-qur'ana wa'allama Maknanya sebaik-baik dari kamu sekalian adalah orang-orang Yang belajar al-qur'an dan mengajar al-qur'an Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar buat adik-adikku sekalian Pada kali ini kita akan lanjutkan kembali Kajian kita mengeja huruf hija'iyah Dan dalam versi alif batah dan ikro Pada pelajaran yang lalu Kita telah dikenalkan Tentang huruf mat memanjangkan bacaan Yang sudah kita perhatikan disini Ketika ada mat berupa bentuk ia Sedangkan huruf sebelumnya berbaris Kasroh berbaris bawah Maka jatuhlah hukumnya Mat Maka dipanjangkan Kemudian pada huruf nun Setiap huruf nun yang mempunyai tanda tasdid Atau sabdu kita sebut Maka harus didengungkan Kita ambil contohnya disini Mim Bertemu dengan nun bertasdid Mim nun Sabdu bawah min Nun ya bawah ni Min ni Nah jadi Mim dengan nun ini Kita dengungkan Kemudian ni disini Karena ada tadi Jatuh hukumnya mat Maka dipanjangkan dua harokat Min ni Nah kira-kira seperti itu Baik kita akan lanjutkan Ke halaman berikutnya Ya disini sudah kita lihat Buasanya kemarin Huruf mat ada tiga Yang pertama Alif Wow Iya Pada kali ini Kita akan bertemu dengan huruf Wow Dan huruf Iya Dan huruf Alif Pada kali ini Kita akan perhatikan Setiap baris Fattah Di depannya bertemu dengan Alif Maka itu jatuh hukumnya Kepada mat Maka Bacaan dipanjangkan Sepanjang dua haroka Pada kali ini Kita akan melihat Huruf alif Perhatikan baris alif Berdiri tegak lurus Nah ketika kita jumpai Huruf alif Ataupun huruf Apapun itu Yang kita perhatikan Barisnya Berbaris fattah Berbentuk berdiri tegak lurus Maka itu haruslah kita panjangkan Sepanjang dua haroka Dan ketika Huruf Wow Bertemu Dengan Baris sebelumnya Adalah baris Domah Ya kita perhatikan disini Baris domah Atau baris U Baris depan Bertemu di depannya Huruf Wow Mati Maka Jatuhlah dia Kepada Mat Maka U disini Kita panjangkan Jadi kalau kita perhatikan Baris Alif Barisnya Fattah berdiri tegak Seperti ini Maka kita juga baca Dipanjangkan Baik Kita coba saja Untuk Mengeja Dan membaca Versi Alif 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 Di atas Anun Di atas Na A Na Alif Waw Date Aw Nun Date Na Aw Na Alif Waw Depan U Nun Date Na U Na Alif Ya Date Ay Nun Date Na Ay Na Alif Ya Bawa In Date Na I Na Alif Date An Dua Di Depan Nun An Ba Date Ban Date Na Ba Na Bawa Date Baw Nun Date Na Ba Na Bawa Depan Bu Nun Date Na Bu Na Baya Date Bain Date Na Baina Baya Bawa Bin Date Na Bina Bada Date Ban Dua Dide Pan Nun Ban Un Tadi At Tain Date Na Tanah Tawaw Date Taw Nun Date Na Taw Na Taw Dapan Tu Nun Date Na Tuna Taya Date Tain Date Na Tain Dat Daya Bawa Di DBen Tina Tadate Tanun Wadi Depanun Tanun Sadate Sanunda Tena Sana Sawadate Saununda Tena Sauna Sawadate Pansu Nunda Tena Suna Sayadate Sai Nunda Tena Saina Sayabawasi Nunda Tena Sina Sadate Sanun Wadi Depanun Sanun Jim Date Janunda Tena Jana Jim Wadate Jau Nunda Tena Jau Na Jim Wadepan Jununda Tena Juna Jim Yadate Jainunda Tena Jaina Jim Yabawasi Nunda Tena Jina Jim Date Janund Wadi Depanun Janun Hadate Hanunda Tena Hana Nah Itulah Cara Mengeja Dan Membacanya Tadi Jadi Kalau Kita Perhatikan Disini Tadi Ketika Huruf Alif Berbaris Fattah Baris Fattah Tersebut Berdiri Tegak Seperti Ini Maka Kita Baca Panjangnya Dua Harokat Dan Kita Perhatikan Juga Ketika Huruf Ba Yang Seperti Ini Ada Alif Berdiri Seperti Ini Ba Maka Dia Juga Dipanjangkan Dua Harokat Nah Tadi Baris Domah Bertemu Dengan Wow Tuh Disini Maka Seperti Ini Kita Panjangkan Dua Harokat Dan Juga Kita Panjangkan Berarti Bukan Bentuknya Huruf Ta Saja Ketika Huruf Sa Bisa Ya Sa Bisa Bisa Bertemu Dengan Wow Mati Sukun Su Maka Dipanjangkan Kemudian Tadi Sayaba Wahsi Baris Kasroh Bertemu Dengan Hamda Ya Mati Maka Jatuh Hukumnya Kepada Mat Nah kalau disini kita perhatikan Ba yang seperti ini tadi dipanjangkan Nah ketika huruf Sa Yang seperti ini juga dipanjangkan Dan Ha Yang berdiri ada alifnya juga Dipanjangkan Begitu juga dengan huruf Jim yang ada disini Nah Jadi seperti itulah Cara membaca Huruf Ijaiyah Versi alif-alif Cara mengeja Dan disini kita sudah pelajari Tentang mat panjang pendeknya Baik Untuk Mengaji alif-alif Kita padakan dulu sampai disini Kita akan beralih ke versi Ikro Baik adik-adikku sekalian Kita Beralih kepada Buku Ikro Kita perhatikan pada halaman 14 dan 15 Sudah ada huruf Ro Ro Zah Dan Sa Ya Mari sama-sama Kita mengeja dan membacanya Ro A Zah 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 Aba ta saja hachud za roza Za asa sa khuza sa khuza Sabata sa khuza Sa jasa za rosah Hasada jasara Za rosah Za hada abata Sa jasa hachud za roza Sa jasa hachud za roza Nah seperti itulah Cara membaca ikrok 1 pada halaman 14 dan 15 Baik pada kali ini sampai disini dulu kajian kita Kita akan lanjutkan pada video berikutnya Semoga ini bermanfaat buat adik-adik Dan kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!